Pemirsa cuaca buruk masih melanda perairan Teluk Boneh dalam sepekan terakhir hingga menyebabkan kapal MV Marina Baru 02 tenggelam. Untuk mencegah kejadian serupa, otoritas Pelabuhan Kolaka terpaksa membatalkan jadwal keberangkatan 3 kapal feri di Pelabuhan Penyeberangan Kolaka. Jadwal pemberangkatan 3 kapal feri dari Pelabuhan Kolaka, tujuan Pelabuhan Bajoe, Kabupaten Boneh, Sulawesi Selatan pada 1-19 Desember 2015 terpaksa dibatalkan. Beberapa jadwal keberangkatan yang dibatalkan, yakni kapal feri Merak yang semula dijadwalkan berangkat jam 5 pagi, Kapal feri Kota Muna dijadwalkan jam 8 pagi, serta kapal feri Kota Bumi yang dijadwalkan berangkat jam 11 pagi. Otoritas Pelabuhan Kolaka terpaksa membatalkan jadwal keberangkatan ketiga kapal feri tersebut, karena tinggi gelombang di Teluk Boneh mencapai ketinggian hingga 4 meter. Pembatalan ini dapat dimaklumi para calon penumpang, sebab jika dipaksakan, dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan penumpang kapal. Sabandar Kolaka menghimbau penumpang agar tetap memantau perkembangan informasi sabandar, sebab jadwal dapat sewaktu-waktu berubah, sesuai kondisi cuaca di perairan Teluk Boneh. Dari Kolaka, Asda Lantoro melaporkan.